Larut-larut berpura-pura sempurna Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu dingin dunia yang kau huni Jika tak ada tempatmu kembali Bawa lukamu biar aku obati Sikat gi Ada hal yang tak mereka mengerti Beri waktu untuk bersandar sebentar Selama ini kau hebat Hanya kau tak didengar Bukan bagus, yang penting masuk aja Maksudnya enak di kuping Kadang-kadang orang enak aja di kuping Tapi tetap nyanyikan bangsa Kayaknya tamunya udah dateng Udah Gak kedengeran Assalamualaikum Waalaikumsalam Mang Japrut Apa kabar? Silahkan masuk Mas Tugi Langsung duduk aja Boleh langsung aja Gak apa-apa itu Nanti ditutup sama tim Ini silahkan dimakan Di duduk ini Waduh Kebetulan emang ini Baru Mang Pajar lagi Lagi aktif-aktifnya Diet ya? Iya betul Karena memang kemarin juga kan Saya pesantren di Mesir Oh jadi di Mesir itu diet kaktus Betul Jadi hidup seperti kaktus Hanya minum air Oh gitu Cuman ini untuk Memper Apa ya? Memastikan keadaan Apakah micnya sudah nyala? Oh Alhamdulillah 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 Kebetulan saya juga kan Memang ini ya Sarjana film Oh iya Betul Bahkan kesinipun Beliau pakai outer ya Adik-adik ya Betul Saya sudah tahu Oh ini ada clip-on Oh Gue baru tahu cara makinya gini Berarti gue gak salah dong Kemarin pakai outer kayak gini dong ya Iya cuman kan lu taruhnya disini Iya Kalau dia udah tahu Dia tuh taruhnya di pinggir Salah Apip yang nyuruh tuh terakhir kan Jangan disini Gi Kelihatan Di dalam Nah Siapa ini? Eh krunya Aduh Kalau saya langsung sistemnya potong gaji Bener Setengah Mungkin ini relate ke yang kemarin Jadi Team Kreatif itu rasanya pengen ke Apip aja Oh gitu Oh iya Aduh Itu emang kita harus Kejam Oh gitu Betul Kita kadang tuh Memang harus sedikit Nah gitu Kadang bisa kayak injek ke lehernya dulu Itu bercantai ya teman-teman Langsung ketahunya Gai Quest kok Ini Team Gratifnya Mau di injek Ya itu dia Kita ada di acara OPM Obrolan Papa Muda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Aduh Aduh Kalo saya sih langsung Bukan Justru Kebalikannya Malah ini ada fun fact ini Bahas King Youtube Jadi Mas lu kayaknya direndahin ya Dipanggil King Youtube Kenapa? Yang manggil lu aja pada centang Lu masih 70 kau dikatain King Youtube Direndahin lu berarti Gue langsung mikir tuh Apa ini? Bukan ya Itu adalah doa Oh doa Betul Amin Jadi setiap anak di Youtube Amin Betul 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 Kita gak pernah ada yang tau Betul Gak ada yang tau ya Gak kenapa direndahin gitu ya Gak tau itu viewer tiba-tiba Ada out of nowhere gitu Gue lagi main apa di komen gitu Terus gue langsung Mikir apa bener Nah biasa kalo saya dulu jaman streaming Viewer-viewer kayak gitu Langsung saya block Saya mute Agak buttered Iya Langsung yang mute Udah Batasi Kalau saya gak Saya biarin Masukannya Walaupun semalaman gak bisa tidur Aduh Apa iya Itu doa Oh iya Ini deh Mang Pajar Sekali lagi Apa kabar Alhamdulillah sih Oh iya lagi Baik-baik Alhamdulillah Kenalin Oh iya Betul-betul Dari Ciku pak Kebetulan saya tamunya disini Iya betul Jadi kita sambut ya teman-teman Langsung aja ke pertanyaan mas Asik pak Nyontek sedikit keliatan Sebenernya emang ini tuh di taro sini biar gak bisa lihat Aduh pantas ya Aduh peralang Emang begitu Jadi saya biar terkejut dengan pertanyaannya ya Iya Tapi emang Pajar tau gak Ini apa Ini udah mahal jadi gampang bisa dibutuh-butuh Aduh Belum ada sponsor ya Belum Begitu pak sebenernya Jadi bagaimana Emang gak ada briefing ini Ya gimana Enggak sebenernya yang ngomong Bukannya harus Bukan saya sebenernya Bukan anda Enggak gak itu Satu setengah tahun Oke langsung aja kita perkenalkan Bintang tamu kita FK Pajar FK Pajar Emang intro kita tuh sejam di awal Ini baru intro ya Iya pembahasan 5 menit Closing 15 menit biasanya Tapi semua itu tergantung editor Oh iya betul Kalo editornya berakal Dia bisa ngakalin yang 30 menit jadi 5 menit Padet jadinya Betul Ngomong-ngomong kemarin Abis kena juga sama Pipi Aduh ya Walaupun saya yang nyerang ya Kalo sekarang bintang tamu yang waduh Betul Udah beda nih mukanya Penyakit orang-orang kreatif gitu Karena saya juga meran Tapi ini ya editor ya Jadi makin banyak pikir anjing Salah mulu Setiap episode Busing-busing Oke Ini adalah Fajar Atau kita kenal sebagai FK Pajar Aka Mang Japrut Aduh Ngomong-ngomong Mang Japrut FK Pajarnya aja ya Soalnya saya kalo denger yang Japrut-Japrut itu Agak trauma Kenapa? Aduh Tapi ini serius nanya Ketanyaan pertama langsung masuk to ya Belum Oh belum Itu udah masuk pertanyaan Ini saya tadinya mau kulit luar dulu Tapi kayaknya kulit luar deh Saya terlalu dalam ya Jangan Oh gitu Tapi Mang Japrut itu panggilan aja Berarti ya Iya Panggilan aja Tapi gue mau tau dong gue beneran gak tau nih Bang Japrut Mang Japrut tuh kenapa bisa dipanggil Mang Japrut dari nama FK Pajar Oh jadi dulu waktu saya Ini kulitnya aja gak apa-apa kulitnya aja Dulu waktu saya kuliah di Mesir itu Temen saya ini emang emang gak bisa dia trauma ngomong FK Pajar gitu Eh saya belokin di situ Soalnya gue penasaran beneran tuh ini dari sisi gue kan Panggilan sih kalau menurut gue panggilan aja Oh panggilan aja Gak ada artinya Gak tahu siapa yang mulai saya lupa Oh gitu Iya Cuma tiba-tiba Ah kayaknya oke aja gitu Oh iya iya Emang aja di kuping gitu ya Tapi setelah sekarang saya lihat kok itu nama agak cringe gitu ya Jadi sepertinya mulai harus saya lepas Memang sering berjalannya waktu umur naik ya Makin bertambah Kita tuh merasa bahwa Saya dulu sang amatir saya dengan bangganya ngomong sang amatir Dulu Oh balik lagi bersama Mr. Rokto sang amatir Sekarang ada yang ngomong gitu Ini belum merinding-merinding gitu pak Kalau ada orang lain Seperti King YouTube Betul Sekarang mungkin masih aman dia dipanggil gitu ya Mungkin tiga tahun lagi udah kagang YouTube Betul kita tidak tahu Tidak tahu ya Maksudnya tidak tahu Jangan itu jadi doa Nggak boleh Mungkin Mungkin Siapa tahu jadi King Facebook Berpelasangka burung Setelah nggak boleh bener-bener Iya Jauh-jauh dari sifat Rasul di berpelasangka burung Emang dari agak bis banget Dari Mesir Dari Mesir Kan saya bilang Saya pesantre di Mesir Cuman agak gerah dikit Sabar sama tenang dulu Tenang dulu Obrolan terlalu Tempat dulu Benerin dulu Ya kan Udah aman Udah aman Ya iya iya Harusnya bisa ini lebih Lu 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 Kenapa sih tiap duduk di Di ujung Aduh Harusnya Yang kayak gitu Untan ini bukan cimol Mohon maaf Nah ini lebih tinggi Ya iya iya Coba coba ini Emang harus ada kasar tau Di jejak dikit Siapa tau ini gepeng banget Kayaknya enggak Biasa sih kalo saya sih Ini tim kreatif nih Kerjaannya Tadi editor Sekarang tim kreatif Jadi memang ini podcastnya temanya Roasting tim kreatif loh Ya iya 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 Ini ngomong-ngomong minum emang Dua apa tiga nih Sorry pak Saya udah ngemil duluan dari bapak Sebelum shooting dari sini saya nyantai Minum bapak ya Minum yang ini nya ada Enggak Enggak Dari tadi dua berarti ini Tiga Pak Udah saya bilang Taruh sini Ini boleh diminum Boleh Walaupun semua orang tau ini aqua Tapi belum masuk pak Maksud saya tuh Betul Plotisnya gue minum yang beda Iya siapa tau deh mineral gitu Yang lain Enak banget ya Beda ya kalo air diserang ya Enggak ada sama aja Soalnya emang saya kalo udah arah kesini Keserang tuh ingetnya yang tadi saya bilang Mas Ziarah Gak apa kan Apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aman aja Maksud gue Kita bisa menimpilkan kalo itu masuk gampang gitu Enggak taruh sini Sepuluh Sat Disini keliling Sat Bisa Tapi ini Sebelum kita masukin ke segmen berikutnya Ya Gue mau nanya kesibukan dulu Dari tadi kita nggak nanya kesibukan Nah Terlalu banyak Tapi sebelumnya lagi Bu panjang banget loh Bang Pajar ini nama aslinya boleh disepil nggak Apa FK Fajar aja Kebetulan emang Balik lagi waktu dulu saya Mesir Mesir Nama saya udah mulai serius loh ini gimana Nama saya terlalu islami Nah Yang tau sih rata-rata viewers- viewers waktu stream doang Oh Jadi biarkanlah itu menjadi misteri Oh Tapi FK Fajar ini ada unsur original dari nama Tapi apa gimana Ah itu lagi dan lagi tidak ada Semuanya hanya kebetulan Fajarnya doang berarti Betul Bener-bener semua itu Fajarnya doang Bener tuh Saya mikir pada waktu itu Kalau nama saya Terlalu Kurang bagus kalau dijadiin username Instagram gitu Terlalu panjang Takut aja di channel muslim gitu Nama panggung Betul Berarti FK Fajar itu nama panggung Betul Tadinya tuh F, K, H, Fajar Cuma ada F, K, H tuh Kurang bagus tambahin huruf vokal E, F, K, A, H, Fajar Gitu Gak ada Gak ada Saya ketipu Saya pikir FK itu Seperti singkatan dari F sama K Cuma dipanjangin aja Gitu Fajar Korordinator Misalkan Begitu Saya pikir itu begitu Nama orang aja dikonspirasiin Mbak Oh iya Enggak saya cuman penasaran Gak apa-apa Ngomong Bang Fajar ini Tahun berapa lahir? Saya itu memang kebetulan Mesir Ini kalau gue Mesir lagi gue lempar nilai tingnya Saya tahun 2000 Kan ini kita bahas 2000 Sebelum masih 97 Masih muda Yang Bang Fajar itu masih muda Muda Mudan saya Ya setahun doa Lebih muda Maksudnya apa? Saya 98 Waktu masih gaduh-gaduh Biasanya kalau yang 98 gitu Udah nikah? Udah baru Itu sih harusnya belum melewati masa nakal ya Belum Makanya wanti-wanti dulu Iya makanya nanti saya kasih tau istrinya di bawah ya Nah ngomong-ngomong istri kesibukannya sekarang Ini terakhir tuh Bahaya ini tuh Udah internal ya Ya maaf Takutnya nanti next episode saya jadi solo lagi Ini Karena emang harus ada partner Aku mungkin ini Kesibukan tadi Aku inspirasi tuh Oh iya Sorry Nanya kesibukan Kesibukan Ini aja udah setengah jam tadi ya Kesibukan sekarang apa? Oh kebetulan sekarang sudah tidak upload ya 2 bulan Itu dulu yang aku bahas Iya suamanya Lu lupa password apa? Bukan Karena memang semenjak punya anak jadi merasa ambisinya tuh udah Tercapai gitu Bukan tercapai Udah kayak nggak ada lagi gitu Oh hilang Maksudnya nyalain anak ya nih? Jangan dipraming kesitu ya Ini Nantinya Dari tadi buka gua serius gitu Seolah-olah anak itu membawa beban loh Itu masuk ladu Saya nggak ngomong itu Saya yang salah ya Nggak apa lanjut 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 Jadi setengah punya anak Kayak ambisi-ambisi yang mungkin pada saat muda itu Mulai menyusut gitu ya Betul Terlebih lagi juga memang Sekarang kan lagi sibuk banget Ngebuilding si unexplain ya Kebetulan Kebetulan banget nih Biasanya nggak ngirimin ini memang Emang saya beli Saya beli Saya beli ini beneran Saya emang owner pelit Oh kunci dari bisnis Oh Pak Jabrot ini punya brand baju berarti ya? Brand baju Iya Ini tuh Brandnya nggak cuma baju Topi, celana, celana dalem, kaos kaki Semuanya Emang kita ada Oh gue pernah denger di berita Ini unexplain ini VGA ada Nggak ada di berita Ada ada Katanya brand unexplain ini untuk menjatuhkan fade Aduhu Itu nanti masuk ke segmen Hoax Artofakta Oh Oke oke Belum masih kesibukan Kebetulan memang iya Kita emang selalu saingan Padahal dulu gini banget sama Upi ya Iya betul Tapi semenjak ada unexplain itu Renggang kata hubungannya Betul Betul kan ini? Nggak Bercanda Nggak nih Gue jadi bingung nih Omongannya Bapak Jabrot ini Yang bener dan salah tuh gue gak tau Nah itu biar pure yang menentukan Oke oke Itulah Makanya saya tuh dijulukinya cowok penuh misteri Oh Karena kita gak tau mana yang bener mana yang bener Betul Saya pun bingung disini sebenernya Kita akan tau yang mana yang bener dan tidak itu ketika kita udah di surga Mas Nugi Subhanallah Back sound sedih Balik lagi Karena kan saya di mesin Sumpah kok Gue liat Pajar Pajar adalah Mesir Udah itu Udah itu doang Nggak ada lagi gitu loh Dia agak sumbu pendek Jadi kalo nyimpulin tuh langsung to the point juga gitu Ini emang bener saya Lumayan emosi saya sekarang ini Jadi selain Selain kuliah di Mesir Selain jarang upload ya sekarang ya Tapi saya liat Emang Pajar ini masih streaming Kemarin-kemarin kita sempat ada main bareng sekali lah Semua hidup Saya gak streaming Gak streaming Gak streaming Gak streaming Udah tua ya lupanya Gue mancing Tapi sempat streaming gak? Sempat Waktu itu kan emang mau konsisten lagi tuh Enggak waktu PUBG Main PUBG kan waktu kemarin Betul itu sebelum anak saya lahir Oh itu main sama saya tapi Ada pernah sekali Pernah sekali Oh udah lama itu ya? Udah lama itu Tahun lalu Tahun lalu Lalu lama banget Ini emang Pajar emang gak pake Oh ya Oh udah makin kurus Jadi kayak dia gak ada beban lagi Iya betul memang Saya menjaga kesehatan tubuh Oh iya iya Sekarang juga Denger aktivitasnya juga Sedang Fokus ke health ya? Iya Balik lagi ke pertanyaan 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 Ini udah disuruhin Gak apa-apa Biar ingat Semua itu Tergantung editor Berarti saya jawab aja langsung ya Sekarang saya pertama Kenapa gak nge-youtube Lagi sibuk Ngurusin Unexplain Sebagai CEO deh Ah itu CEO nanti Instagramnya langsung ditampilin aja gitu ya Unexplain tau kan Yang gue Iya di Shopee ya Di diskon terus ya Karena yang persaingan ketat Betul Memang Jadi Saya mencoba untuk menurutkan harga Biar survep ya Betul Lalu Sekarang Saya Lagi Apa Giat-giatnya di dunia musik Oh musik Iya betul sekali Kalau ini saya baru tahu nih Iya baru-baru Tapi serius ini ya Betul Serius Bukan penyanyi kan Bukan Oke kita langsung aja satu lagu dari Tidak 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 Enggak Tapi serius ini musik Serius Musiknya di genre apa Nah itu surprise Kalau itu Karena orang-orang mikirnya kan Saya kan Anaknya popang banget Popang Iya Musik-musik pang rock gitu Masa sih bukan Nah Semenjak saya Aduh Semenjak saya kuliah di mesin Enggak Semenjak saya udah punya anak Jadi berubah haluan lah Oh ini genre kokomelon Enggak 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 Tapi ini beneran yang serius yang mana ini Saya nanya beneran ini Betul-betul Oh berarti ini real Yang musik ini real ya Bakal ada Bakal ada nanti Oktober nanti release Oh release Album atau single 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 Ini apa yang mengarensemen musiknya Nah ini pertanyaan bagus Kebetulan saya juga disamping sebagai youtuber tuh penulis lagu Oh jadi penulis Penulis Iya betul Yang eksekusi vokalnya juga gak Tidak 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 Berarti Tapi ini as a band ya Bukan Oh band Ya bukan Bukan solo Solo Soalnya kalau solo jauh Betul 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 Agak serius Matahkan lagi 8 sampai 10 jam lah dari sini Lewat tol Agak capek Kira-kira abisnya 400 ribu lah kurang lebih sama Ketomagelang Tolnya 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 Nanti aja Endorsement Endorsement Betul Dari Sama Bintang tamu yang sebelumnya Manager kita sama Oh saya juga Sama Sama Saya juga pak Dia juga Saya kasih umpan aja nih Gitu Betul Ah sama saya lagi bikin gitu juga Apa Program Ngobrol-ngobrol juga Oh sama Dan kebetulan memang saya terinspirasi dari Mas Okto Tidak mungkin Itu tidak mungkin Program saya baru Ini baru 3 episode Sama bapak nih Yang tayang sekarang aja baru episode 1 Episode 2 baru besok nih Lusa nih tayangnya Oh Oh beda channel berarti Channel PWK maksudnya apa gimana Ah itu dia Ya betul Iya 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 Kita masuk ke segmen Hoax atau fakta Wah Nah ini karena Udah Dua episode Oke Di episode kedua Kemarin belum ada Udah ada Di episode kedua Ditukuk-tukuk sama bapak artis Siapa itu Dia ngobrol begini-begini nih Siapa itu Siapa itu Siapa itu Gak sadar Gak sadar Gak sadar Gak sadar Jadi ini agak ditumbel dikit Jadi nanti kayaknya kita akan bikin lagi gitu Bikin malu tuh Bikin lagi Gak apa Ini memang bagian dari seni Itu Betul Jadi saya ini Gini seperti di acara-acara televisi Iya betul Biar ada segmennya aja gitu Gak flat ngobrol Oke kita langsung aja Pertanyaan pertama ya Pertanyaan pertama Iya Katanya Wajar sedang sibuk Bangun setup studio baru Untuk program podcast baru Baru tadi di barang Hoax atau fakta Fakta Tapi lagi nunggu sponsor Memang saya sistemnya gak mau mulai Kalau gak ada duitnya Mantap Beda dengan kita Kita spend dulu duit nih Pakai duit sendiri Sponsor tolong Bila kanan Saya kamera sponsor Harus gimana caranya Oh iya iya Lighting sponsor Bener 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 Minimal Elgato Light nih Iya betul Bisa di Bapak juga ada kesalahan Bapak kemarin ini Harusnya dipajang Harusnya stand ini sponsor Itu tugasnya tim kreatif Bikinin deck Buat ngirim-ngirimin Itu tim kreatif itu Tim kreatif itu Jangan diserang lagi Kasihannya udah banyak pikiran nih Udah keras nih otak belakangnya Tapi fakta berarti ya Fakta Yang tadi udah sedikit dibahas juga Beliau ini memang mau Setup studionya Sudah 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 berapa persen itu Sudah 100% Hanya tinggal menunggu sponsor Berarti 5% doang 95% ini sponsor soalnya Iya 5% nya saya butuh Yang ada langsung Tokopedia gitu Itu pengennya begitu Ini sebenernya bisa Untuk sementara ini Nanti sepanjang video Tempel unexplained dulu ya Ah itu ya Tapi memang kita Panik dikit Memang kita gak fokus ke Dunia-dunia digital Mas Okto Gak Gak Kita memang fokusnya Lebih ke Ini Skena-skena kecil Beda rana Enggak yang ini gratis Jadi nanti biar Editor yang mikir Gimana cara nempel disitu Ya kan Ini terlalu langsung ada nih Kita lupa Oh salah Gimana Enggak pengennya transisi muter gue Biar lebih susah Maskingnya lebih susah Langsung nih Unexplained Unexplained nih Sah Nah Gimana tuh mikirnya Gimana caranya langsung Gimana lagi Gue lagi gawe Iya Nah biar makin susah Maskingnya kita gini Sudah 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 Tapi Bang Fajar Bang Fajar Berarti studionya itu udah jadi sekarang 100% Sudah 100% jadi Tinggal nunggu Sponsor Sponsor Kalo belum ada sponsor Sampai detik ini pun Atau besok Sampai minggu depan Gak bakal dimulai dong Saya orangnya selalu yakin Bulan depan dapet sponsor gitu Oh Yakinnya kuat ya Iya Soalnya manajer kita pun Gue udah minta buat pitching Sebenernya Oh udah ada pak Pitching itu proses Udah mulai tapi Alhamdulillah Nebar jaring Nebar jaring Mas Okto itu tim kreatif Oh gitu ya Betul Tapi memang Fajar juga Sendiri kan Apa Iya Mungkin lebih rasa iri Berarti dari tadi Atau ya Kreatif Dari pada sia-sia gitu kan Cuma kita lanjut ke pertanyaan kedua Langsung aja daripada kita satu jam satu Fakta ya Pertanyaan kedua Saat ini Fajar sedang tidak merasa aman saat buang air besar Karena sering diganggu oleh kawan Hah Kawan-kawannya Ini fakta Fakta Sebentar Gue mau nanya Ini kawan-kawannya itu yang terlihat atau yang tidak terlihat Wah Yang terlihat Yang terlihat Agak panik dia Iya gue panik tuh Cuala Sering diganggu oleh kawan-kawannya Orang-orang nggak tahu Sebetulnya dari tadi si Nurul ada di belakang Nah ini tuh Yang gue bilang tadi tuh Dia datang kan Kita bertiga Satu siapa tuh Teman-teman Nurul tadi Oh ini Si Pare Eh si Komeng Sama si Nurul Ayo Nurul masuk Gue liatin tuh dari jauh Nurul masuk di atap bawah Segini si Nurul Nah itu di belakang Mas Nugi ya Sini Nurul Percaya gue percaya gue percaya gue percaya gue percaya Tuh Lu mah Lu nggak ada briefing tuh Kalau yang begini tuh Kita potnya CTM nya happy nih Nggak ada jadi horror nih Sebenarnya emang pajarnya dulu dikenalnya sebagai indie home ya Indigo Maksud gue ini product placement tuh bisa masuk gitu disitu sebenarnya Cuman tepat tapi Iya sorry sorry Indigo sebenarnya Nggak ini real atau fakta ini Nah ini bakal masuk nanti Nanti di pertanyaan selanjutnya Oke 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 dijawab dulu ini Dijawab dulu Fakta 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 Berarti di rumah nggak sendiri dong ada teman-teman dong Banyak Memang kebetulan memang kita punya kebiasaan Kalau berak itu pintunya nggak dibuka Eh pintunya nggak dibuka Pintunya nggak dibuka Kita Berarti bukan elu doang Rules 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 rumah Rules rumah Ini gue gue sebenarnya sempet nanya Waktu gue kan mantau Instagramnya Dia tuh Udah ekstrim nih Udah makin ekstrim Memang Jogs-jogsnya Jogs-jogs 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 Nah kita punya rules di rumah Kalau berak nggak boleh dikunci Dengan-dengar kuncinya dicopot juga ya Betul sekali Saya nanya waktu itu soalnya sama beliau nih Itu maksudnya gimana Kata gue Apakah ini sekali-kali Enggak emang di rumah nggak ada kunci Betul Dicopot Rules itu tidak termasuk istri Bapak Fajar kan Oh tidak Iya itu yang saya pikirkan Kalau itu namanya tongkrongan bubar Pak Nah itu beda Pak Tapi kadang juga kita tukeran Gimana Salah itu ya Salah itu ya Salah itu ya Bintang tamu kayaknya banyak yang kita Terkenang ini dong Biar penonton kaget aja Betul Kan tadi udah di briefing Benak Mau briefing emang lengkap banget Kita briefingnya ya Ntar bagian ini gini ya Ah itu ya Ya gimana itu yang tukar itu Dan lanjutin Itu salah Ya Masuk kok Masuk kok yang Huk Toto fakta ketiga Ini Fajar dengan kawan-kawannya Katanya pernah mengunjungi toko Paten Ahong Herbal Ini saya Fakta Saya mau nanya itu toko apa itu Iya gue toko apa Nampanya gue lucu Ada video Ada videonya Kenapa Paten Ahong Ya Menjual Pilih Biru Big Max Vimex Foxman Cialis 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 Wah Gue punya gocop Mana Tadi gue kasih kan Tadi lu ngasih itu mah Gak ada Gak ada Gak ada lagi John Tapi kan itu masa muda Masa muda Ini berapa tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Udah lama ya Udah lama Kalo yang ini Lama Kata dia gitu kan Nah kita yang belum pernah Kan jadi penasaran dong Itu awalnya siapa yang ngajak Si Jul Si Jul itu yang pirang tadi Iya Itu dia otaknya Iya memang Ini video tayang gapapa nih Dia expert Gapapa memang Pokoknya Saya yang tanggung jawab Oh iya iya Ini juga orang udah tau Oh iya iya Temkati CW Tadu Bener 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 Aman Iya kurang ya Iya iya Ini kalo di Youtube Ini common lesensi Bisa dipake sama siapa aja Betul Aman ya Semua orang udah tau Nah karena dia bilang Wih pake yang ini Pake yang ini Kita jadi penasaran dong Apa bener Gitu kan Coba Kita belilah gitu Dua Disitu empat orang pasti Gak usah satu Katanya dipotek aja Kita potek Satu pil berapa pak itu pak 55 ribu Pertesan tadi udah ngomong ucapan Iya Mahal ya Makanya dipotek Karena kita ptp Oh dulu itu dulu Iya iya bagi empat Eh bagi dua bagi dua Enggak Dan pas kebetulan kita Kurang bayar Kita cobain Memang Iya Memang Berarti Obat kuat itu bukan sembarang ngomong kuat doang ya berarti Cuma Pegel Maksudnya Berdiri terus Pegel Tapi Enggak Nah yang gue penasaran gini Bapak Jakut Lo kan cobain empat kan Empat orang Empat orang Oke itu Dari keempatnya ada lombang gitu Iya Apakah itu terjadi pada saat memang di tempat yang sama apa gimana gitu Iya betul Tapi memang kita hanya penasaran eksperimen Jadi Penasaran aja Cuma bikin berdiri doang bukan Gak usak tangan lu gak usak gitu Oh iya Jadi begini Jadi Misalkan Lu nih Temen lu si Jul Siapa 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 berempat gini Nah ini mulai ada ketertarikan Gue emang gejala sama gitu Gak tau Gak tau Gue lagi doyangin Gak pas dia bilang Gue mau ngetes nih Aduh kuat Gue langsung bukan Bukan aduh kuat Tapi apakah betul Iya apakah betul Nah apakah betul nih itu kemana-mana Gue langsung mikir Apakah betul Oke berarti dia mau ngetes berempat Ngapain nih Pasnya dia pelanggap lo ngok begini Nah Itu kan balik lagi Mitos atau fakta Nah si obat itu Justru itu Hoax atau faktanya itu dites disana Justru ya Betul Nah setelah kita minum Memang langsung 5 menit tuh bereaksi Wah Itu ada apa Perasaan panas atau apa gitu Ah itu memang Badan panas Hati deg-degan Tapi Berdiri aja Walaupun gak ada Naksu atau apa gitu ya Iya bukan pengen Berdiri gitu Oh ini tuh rasanya mungkin Kayak bangun tidur gitu Iya kan Tapi itu langsung Dengan waktu yang lama 6 jam Waduh Kalau tidur kan cuma setengah jam juga kita kencing beres Iya Aman gitu Ya langsung Segelnya langsung ilang gitu Iya Kalau ini kayak Terus Joss gitu Yang ini real banget nih Di Mesir gini juga Enggak Ini Bapak Japrut Ini berbanding terbalik dengan cerita Bapak Japrut yang tadinya di Mesir Ya ini saya langsung bingung gitu Rata-rata kalau anak-anak pesantren itu kan kita kan jarang-jarang ini ya explore kenakalan Jadi ketika kita keluar Oh Penasaran Dan kebetulan memang bertemu circle yang salah Jadi salah circle Nah itu Nah gejala-gejala awalnya Ini dulu saya Nanya gitu Oh gini oh gitu Itu mitos atau fakta Ah Nanti kita tanya Ah masa gitu ya Kita tanya mitos atau fakta Nugi Oh iya Oh jadi gue nanti bidang tamu lu jadi kolos gitu Nah Ini pertanyaan terakhir masalah si kuat-kuat ini ya Ada Ada ini enggak Ada efek sampingnya enggak Ini terakhir aja nih Mungkin kalau Serius nanya nih Serius nanya Maksudnya kan saya bukan pengguna ya Kan sekali doang tuh Iya Kalau selanjutnya Oh enggak ada Kalau selanjutnya saya enggak tahu Ketergantungan misalkan gitu Tapi dari pengalaman temen saya yang Mas Juli itu Memang dia Mas Juli itu Mas Juli itu Jadi gue lama-lama penasaran sama si Mas Juli itu Dia memang dosisnya rutin gitu Waduh ada takaran dia tahu takarannya Enggak masanya setengah potek aja udah Coba masanya pak Tapi lama-lama durasinya pasti nurun ya Penasaran Enggak enggak Bener Sebenarnya penasaran itu Enggak enggak Kali itu juga penasaran Enggak sih kayaknya Kalian juga penasaran Di umur segini mungkin Enggak penasaran Karena masih Woo Gitu kan Tapi kalau keluar rasanya enggak Gue gak bisa ngomong lagi Gitu Udah nganggak kuat tadi Enggak betul Tadi tuh gue diem ngebayangin tuh Oke dia berempat nih ya Aduh panjang-panjang agiti Jadi anaknya visual banget Iya gue visualisasi banget Ya Kayangin ya Ketika orang cerita Gue bayangin dan gue susun rapih gitu Nah pada saat itu Kita memang Bener ya Gitu Tapi Sorry nih Bang Pajar Lo liat-liatan Oh kita emang berempat-empat Sama-sama tahu Gitu Maksudnya emang kita seterbuka itu Oke Iya Tapi normal 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 Aman Normal Bentar bentar Gue gak ragu ya Normal Kita lanjut aja Ki Pertanyaan selanjutnya Oke Kita skip dulu yang ini ya Iya biar Hoax atau fakta Nah Diduga sibuk ngurus anak Fajar melantarkan Viewernya Dengan selalu dijanjikan upload Setiap hari Oh tapi Tapi ini Emang dijanjiin tiap hari Hoax atau fakta ini Ini framing-framing tim kreatifnya kurang bagus ini Iya harusnya dilebain-lebain lah Itu adalah hoax Oh ho Gak pernah janjiin itu berarti Gak pernah janjiin Bakal upload tiap hari itu gak pernah Saya cuma bilang Saya akan Akan Bukan saya berjanji itu berarti Bukan saya pasti besok upload itu Beda 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 Hoax ini ya Dan saya selalu bilang Hampir setiap hari Hampir bukan setiap hari Makanya kan Saya kalau buka video Today is the day Selamat datang kembali di channel yang Rajin upload hampir setiap harinya Hampir Walaupun dua bulan sekali Hampir gak Hampir Berarti kreatif kurang literasi ini Nah Kurang Kurang Coba kalau disitu dengan selalu Dinyanjikan upload hampir setiap hari Fakta Fakta Itu kan Hoax Padahal beda satu kata aja Bisa salah ya Bisa salah Makanya Berbahaya Makanya feel-feel pun Sudah tahu gitu Saya dulunya rajin banget upload Gak pernah skip Ata hal ini ntar upload cari sekali Saya dua kali Dulu Itu jaman-jaman kita masih Kayak Sekali upload Wah ada hasil ya Sekarang-sarang Upload Saya sih masih ya Oh saya enggak ya Kok saya enggak ya Kok Bapak jadi curhat Pak Ini bintang tamu Pak Oke kita langsung aja masuk ke Fakta selanjutnya Hoax Fajar adalah youtuber gaming Yang takut sama istri Wah ini kesalahan muncul Saya rasa sebuah gamers takut dengan istri memang istilahnya sedikit kejam Oh saya kira bersih-bersih ini Oh enggak tolong videonya nanti ditampilin Rivi Cuka lupa nih beda ya saya rasa semua gamers mengalami jawabannya ini jawaban yang dibilang bangga perut ini hampir sama-sama yang dibilang api iya respect iya betul tapi yang ini agak sedikit ketakutan di matanya itu agak kelihatan dikit-dikit begitu aja takutan ya karena kalau tidak seperti itu nanti di malam-malam berikutnya tuh tidak aman tidak aman ha 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 ancaman itu bukan ancaman itu yang akan selalu keluar betul-betul iya dong yakin saya dukung saya dukung itu itu bahagia soalnya jangan berisik-berisik kalau basini kalau dengar bahaya itu ancaman lu Pantesan kesini ngibawa Istri ya ah itu saya memang sudah menghindari sirkel loh kita nggak tahu situ contracts ngedekam ya di sana tuang tiba-tiba Uda marah di mloto yajah boroboda di rumah disini kalau ruangan udah marah ya liatana jika oke kita lanjut ke pertanyaan ini terakhir kali tim kreatif ya masih 10 lagi hoax atau fakta saking ingin produktifnya Fajar diduga ingin bikin konten vlog kulineran sate ulur kuliner sate ulur lagi dan lagi tim kreatifnya tidak tepat dulu hoax Oh tidak tepat yang tepat malas dia enggak nyari enggak nyari emang apa fakta sebenarnya apanya yang harus ditanya itu bukan Bapak makanya nanya dia nanya dia bener enggak gitu Oh enggak ada yang tepatnya gitu gimana enggak ada apanya yaitu kuliner sate kucing misalkan ah belum pernah kena SJW hahaha dikatakan kucing itu senkit sensitif kali ya justru karena sensitif saya sebutin dari klarifikasi enggak mungkin tidak mungkin maksud gue itu jangan nyerang saya juga maksud saya oke kita lanjut kita lanjut Aduh baru episode 3 hoax atau fakta katanya enggak terima sering di jelly kawannya pajar nekat siram air AC ke temannya yang sedang asyik bermain game itu betul air AC nya salah kurang teliti waduh air aja air AC coba maksudnya apa Iya dingin Iya video nih saya nonton ini di kontennya kebetulan bukan jokes ya bercandaan tongkrongan iya walaupun agak pedih Pak sebenarnya dibawa saya lihat ngeri ya untung bukan air mendidih ya Ya Allah wakbar Pak kalau itu bunuh namanya ada resisten resisten baru ngepikiro ini ikbal yang disikatnya nah dia itu ikbal ini adalah iklim seks bebas karena saya kan saya kan ada sahabat tuh si ikbal Jul sama ikbal kita berbeda ikbal sama ikbal ikbal ada dua jomong sama saya Oke Oh tiga-tiga yang dua tuh udah nikah ya saya sama Jul Oh si Jul yang 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 religio di lu suka mau obat obat Tio-tio maksudnya nah si ikbal ini sampai hari ini masih suka itu makanya dia jadi ikon seks bebas followersnya udah tahu ini udah hal umum ini aman berarti aman ya konsumsi publik konsumsi publik nanti kalau ada klarifikasi berarti bisa datang ke sini tidak perlu apa memang kontennya itu mengarah ke arah sana enggak di konten juga sih balik bal ini enggak tidak memang ini dia memang apa berkelana orangnya cocok sama temen gua tolo tahu pasti siapa tuh lu udah tahu pasti siapa nanti panjang lagi bisa saya kenalkan ke temen saya lebih gila mungkin ya cocok kayaknya ini tapi dia ngobat Hai kejabat ya kita langsung masuk ke sesi berikutnya ya langsung bonggi bacakan Oke sesi berikutnya pertanyaan berikutnya hoax atau fakta karena set kok sama ya karena merah kalah terus Pajar pindah haluan pilih si biru kebetulan memang yang saya undang fans emu semua Pak Iya ya strike tiga ini perlu saya luruskan eh bukan saya malu ya tapi minta di malam 43 kok aman aja seri makanya bukan saya udah tahu itu makanya ini udah saya luruskan ini ada fotonya Pak bukti bahwa pindah warna ya ternyata ya itu gimmick oh gimmick itu sebetulnya saya nggak ngerti bola Oh gitu Iya emang nggak ngefans juga sama si merah tapi tahu traffic betul menjual ya Iya memang makanan ini pasti entah rame nah itu sebetulnya saya nggak ngerti bola jadi dibikin framing dulu bahwa bapak tuh suka sama merah patah di situ biar patah bawah dah biru tuh karena apapun ada di sosial media itu semuanya maya dunia maya soalnya betul luar biasa itu gimmick 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 yang gimmicknya yang ngefansnya apa yang pindahnya yang pindahnya oh fans aja tetap ngefans kan itu yang terakhir baru serius guys ya jawabannya masih oh ya aman berarti itu gimmick doang berarti yang tadi yang biru-biru itu betul ya walaupun ya kadang menarik juga gitu ngomongin setan merah nih denger-dengar Fajar kesel sampai ingin jual jersey sih kesayangannya karena capek kalah terus maksudnya berdua-berdua bukan dia Fajar dong Oh sorry 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 oh ya betul saya lupa ya eh kembali dulu balik ini ada berita sih kayaknya nggak mungkin deh itu adalah masuk berita buku hoax itu bayar apa yang bayar ya itu biar keren aja value-nya itu dia percaya mulu itu ini sebelum-sebelum yang saya pakai jersey biru ya saya bridging dulu tuh awalnya ini jual jersey CMU masuk berita biar orang-orang percaya makin ini justru caplokan yang awalnya ini betul ini hap ya kan trik marketing dingin pecah nih bor langsung patah bawah beli biru gitu kan gitu gitu tapi memang bayar kan ini memang bayar iya untuk naik gitu betul nah oke yang bayarnya itu tuh gue nanya koko deh biar biar nanti outputnya tuh saya dapet brand bola oh iya iya walaupun tidak enak ya dapet salah sasaran dapet gimmicknya doang iya dapet gimmicknya doang iya 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 kawan saya gampang percayaan nggak apa percayaan Pak jangan gitu Pak aduh iya nanti saya yang di belakang kemarin jelasin itu benar ini nggak apa segitu iya kalau kata saya udah ganti saya aja ya yang tadi bener gak sih toh itu si wajar banyak yang salah lagi yang bener deh ih nge** kasihan Pak dia serius banget tuh kalau masalah info penting oh justru saya lebih suka oh iya iya sorry 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 bener-bener tapi saya percaya itu itu yang mana bayar tadi oh bener bayar kan berarti Pak enggak Pak dibahas lagi gua gua siram nih bener nih ini masih waktu fakta nih udah lewat ah nah ini ngomongin emg masih ya ini waktu fakta enggak udah enggak ya ini cuman pendapat aja ya ini kan masih dengan MU nya Bang Pajar nih ya katanya Rio Ferdinand itu sampai marah sampai ngomong harusnya MU mendengarkan saran rang ragnik gimana baca ragnik ragnik nah tuh ada beritanya tuh ya jika ingin bangkit Emang dia ini siapa nah selain legend emu maksud saya tahu balik lagi tadi saya nggak ngerti bola jadi pertumbuhan Bang Pajar melihat ini kayak apa ini ya saya nggak ngerti bener-bener ini yang ini ngerti ini memang ini adalah inceran media jadi apapun yang dilakukan MU apa pemain ada yang lucu pasti kena sorot banget saya ini adalah bagian dari media itu betul itu sebetulnya saya nggak ngerti banget bola itu iya iya berarti ini abstain nggak ngerti kalau pas lagi kalah-kalahnya semua paham tuh kalau gitu bingung ya nggak mau bingung ntar mas kita udah di surga inget mesir ngejeng di tiktok tapi nanti pas dibutin nah begini tuh saya nggak rilet ya saya nggak tahu soalnya kurang-kurang tiktok saya enaknya maaf 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 ini tolong ada transisi juga ya nanti kita masuk ke sesi tanya-jawab ini harus santui banget singkatannya apa itu santui TTS baru itu tanya-tanya santu ya ngomong itu STJS Oh iya ini ada pertanyaan dari viewer nih memang Pajar ya dari siapa pagi susah bacanya is shit itu sebenarnya is it toh ini saya ini tai berarti ya ini tai ini tai pertanyaannya kayak gini Kenapa bapak anak satu ini suka ngebongongin viewer sendiri berarti yang tadi fakta itu toh coba coba Iya ini piwar yang ngomong Pak Iya loh saya ketipu nih Pak kalau gini Pak ceritanya apa ini piwar ini bu haters haters oh ini Bang Fajar jangan suka ngebongongin viewer gitu lah ini itu pasti yang suka ngomong-ngomong nggak jelas-jelas haters iya haters biasanya toh kalau gua karena saya karena saya minoritas bukan gini Pak Fajar misalkan ada keterjaan bener-bener nonton kita pasti nggak mungkin pertanyaan kayak gini dong haters toh masuknya tuh setuju gua ya saya percaya berarti ini nggak nggak mungkin ya betul karena saya kalau bilang upload-upload gitu cuma kan kalau nggak bisa harap maklum betul kan kegiatan orang kan apalagi yang urgency itu kan nggak tahu ya betul-betul itu mood kita mood kan tiba-tiba mood yang paling susah Pak Iya bener-bener gitu ini lagi betul-betul ini bagian saya kok agak panjang ya ini ada pertanyaan dari istiqomah nih sebagai seorang streamer yang kukenal di YouTube Facebook ya gimana sih supaya konsisten dan tetap berkarir di bidang sosmed mengingat pasti ada junuhnya juga terus pertanyaan kedua agak banyak banget nih pertanyaan kedua nih setelah memiliki anak perembuan ada ketakutan tersendiri nggak kalau misalkan Nara nanti kenal sama cowok f**k boy ya oh ini track record bapaknya oke maksud saya gimmick gimmick gimmicknya baru ngobrol langsung di hari ini kan dia orang mesir udah gitu tadi dari tadi bahasa yang bagus-bagus nggak mungkin tapi gimmicknya dulu di Omet TV memang besar dulu 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 itu juga cuman gimmick gimir gitu nggak mungkin ya kelihatan-kelihatan bohongnya karena saya orangnya setia juga betul-betul selalu nikah udah emang jawab dulu biar aman biar aman gimana caranya konsisten berkarir di bidang sosmed ya berarti ya sosmed walaupun aktif YouTube aktif Instagram mungkin gitu ya cicilan-cicilan yang artinya kreditan ada tuntutan ada tuntutan ekonomi memang Pak tetap harus upload singkat padat udah poin streaming kita harus tetep terus kerja karena apa tanggal lima shopee pay letter hahaha tanggal 20 internet biasanya 222 saya 222 saya 20 belum bayar IPL IPKL betul IPKL berapa Pak Fajar IPKL bisa 900 ribu Astagfirullahaladzim iya jadi uang keamanan sampah dan air kompleks saya gocap ya hahaha agak beda ya semoga pusing jadi kita harus konsisten dalam hal apapun ya nah pertanyaan kedua tadi ada ketakutan nggak karena anak cewek ya kebetulan sih memang kalau anak cewek sendiri udah dibuat rulesnya antara sama saya sama istri ketika nanti narah udah besar ada cowok yang main itu cowoknya langsung kita ikut iya karena kita udah tahu saya tahu maksud kamu apa ya otaknya 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 udah tahu ya nggak usah kamu pura-pura bimbel bangsat langsung kita ikut aja bimbel koba dua ya ya itu kan soalnya gen berarti anak kita nih jatuhnya genjet apa-apa wow wow A lagi kayaknya balik ke A dah kayaknya iya udah A lagi dah itu apalagi sekarang terlalu update dengan sosial media itu yang terlalu bahaya berbahaya dewasanya terlalu cepat berarti tetap ada ketakutannya saya semua gua pun pribadi ya punya anak cewek pasti semuanya sih pasti ketakutan apalagi kita pria-pria yang memiliki otak yang cukup berimajinasi ya itu ya saya coba baik-baik Oh jadi nggak pernah ada ketakutan seinget saya coba baik-baik itu alhamdulillah saya juga coba baik-baik jawaban tadi itu cuma gimmick aja Oh gitu ya tadi Bapak Fajar bilang dunia maya-due dunia maya hanyalah dunia maya itu gitu saya sih cowok nggak baik-baik ya kayaknya maaf-maaf ke pertanyaan selanjutnya apa ya ini pertanyaan tadi kenapa kalau berak pintunya suka gak ditutup saya ada Ruth ya saya takut Oh satu emang karena takut kalau yang tadi kan kunci-kunci nggak dikunci rulesnya kalau dia emang nggak ditutup dia dibuka saya sendiri enggak dibuka pintu dia dibuka Oh berarti ada ceritanya dong Kenapa bisa takut apa Oke silahkan takut aja sama ada kaitannya dengan nurul itu iya ada nurul kan Nah kalau jadi waktu saya kuliah di Mesir manual gua bales banget nih kalau udah soal Mesir nih nggak nggak kalau itu emang-emang udah kebiasaan dari kecil aja kalau berak emang nggak ditutup jadi kalau misalnya lagi berak nih ada mbak lewat gitu ya udah jadi aman ya merasa cekboknya juga tetep dibuka itu lu kan kita kempit diselipin gitu set gitu Oh udah-udah kebiasaan aja karena saya merasa minoritas dengan hal yang seperti itu jadi saya membuat rule siapapun yang yang berak itu tidak boleh dikunci pintunya Oh biar justru ngeblend ya untuk kepentingan konten betul ya biar fair-biar fair betul padahal emang karena takut aja gitu sebenarnya itu dia memang memang takut aja tapi nggak ada faktor penyebab kenapa bisa pasti dong sama ruangan sempit Oh biar ruang sempit Nah kalau di mall-mall gitu enggak maksud di kamar mandi kamar mandinya kecil gede lah kamar mandi mall karena karena Oh ruangannya karena biliknya juga bilik yang masih terbuka ya aman berarti itu aman kalau itu Oh ya kalau masjid Hai wudhu saya lebih kewudhu enggak pernah ke kamar mandinya iya menghindari menghindari itu karena biasanya kalau di masjid tertutup Pak betul sekali sangat sangat kecil-kecil satu kali satu jadi saya lebih cedoknya wudhu ya sembahyang betul-betul jadi maksud lu kamar mandi mesjid tuh sempit enggak enggak kan ini udah salah persepsinya untuk Tok Oh ternyata kalau ini jadinya misalnya salah ya karena disana kan lebih mengutamakan tempat wudhunya bukan WC umum WC itu hanya untuk orang-orang yang arjen pak ah gitu itu jadinya marbotnya kalau pengen berak Masa enya ditempat wudhu coba bikinir gitu ini tuh udah udah mulai melanggar pedoman ya gini nih ya tapi di maafin kalau lagi strike 3 channel hilang ya next pertanyaannya dari Anggun ya Mas Jabrut katanya mau punya anak 11 ya biar bisa main bola bareng katanya Anggun kamu terlalu berlebihan ya emang keterlaluan pertanyaan padahal aslinya cuma 9 kan yang saya dengar mau jawaban serius atau bercanda kalau bercanda udah kalau saya tuh pengennya satu aja oh tunggal justru enggak satu-satu gitu cewek cowok enggak pengennya satu aja karena emg karena itu tadi sih maksudnya kayak kita nih dikeluarga mungkin ini based on true story aja ya karena ada adek-adek jadi ngerasa tuh kasih sayangnya kebagi nah saya tuh nggak pengen nanti anak saya tuh merasakan hal itu tidak adilan dari orangtuanya betul misalkan punya anak satu cewek satu cowok ya katakanlah si cowok Badung masin kita secara tidak langsung kan ada sebel ya ada keki gitu kan akhirnya kan jadi jadi rasa sayangnya ya mungkin ya jadi jadi kemasalah ketegasan mungkin berbeda ya kalau yang lebih bandel lebih keras gitu ya Nah itu tapi kan kesannya kalau anak kan nggak ngerti kan iya bapaknya nggak sayang kok sama dia lebih halus sama saya kok begini itu dipukulin nah ya soalnya kan saya ini salah nanya berarti nyolong duit Bapak saya Oh ya ada motornya wajar Iya buat ngerokok ngerokok lagi itu itu umur enam nah ngomong-ngomong kena bentar SMP kelas berapa bangsat SMP SMP 13 13-13 tahun ngerokok mabuk-mabukan obat-obatan memang sih anak pang Oh itu obat yang tadi yang dibeli ah bukan beda-beda mungkin SMP wing dari SMP sampai SMA siapa tahu kan mungkin mungkin aja coba-coba gimana nah ini ada fotonya kebetulan ada fotonya ya bener-bener obat itu bukan gini lho pang itu maksudnya ini dulunya oh iya gua akuin ya ini mabuk ngerokok SMP tuh lagi-lagi salah gaul tuh circle circle apa Bapak yang ngajak justru justru lebih tertarik aja bergaul dengan yang lebih tua gitu Oh ya ngobrol sama Sokto gitu maksudnya itu memang betul gitu fakta itu ya berarti ya beda banget ya dulu sama sekarang ya skin care sekarang mahal banget berarti kayaknya Oh kebetulan ini air wudu sih Alhamdulillah oke pertanyaan berikutnya dari Gideon underscore Chris apa yang dilakukan papa muda pas lagi sama istri ada cewek atraktif lewat nyolong-nyolong ngelirika atau nahan diriga ngelirik atau yang lain misalkan ada cewek cantik salto nih nggak mungkin dong mungkin kalau salto mungkin kalau salto ya cewek cantik bule telanjang bulet nggak mungkin nggak mungkin jadi ya ya kalau misalkan ada cewek cantik mungkin lihatin balik tantang ditantang terkira lama-lama nih dan ngelihat langsung di scan kapan lagi begitu gitu mungkin dia ini ingin membandingkan Pak Fajar waktu karena fotonya bersama istri kalau ambil yang mungkin-mungkin dia suka dimarin istrinya iya kalau iya cari pembelaan Bang Gideon ini ya kalau saya kan emang-emang kalau misalkan ada cewek mantap juga tuh maksudnya di samping istri ya udah emang lewat aja kayak iklan ya udah gitu tidak mungkin juga tahu 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 apa biasanya ngapain tuh biasanya melihatin terus dibahasnya berapa hari biasanya kayak gitu ah kalau kayak gitu biasa tapi misalkan saya DM-Deman kadang-kadang untuk kebutuhan ini silaturahmi silaturahmi itu cuma kan istri-istri kadang salah mengartikan aja betul-betul 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 silaturahmi itu ya silaturahmi orang beda-beda iya di otak saya bedaan oke ini silahkan lagi lagi pertanyaan dari XZL underscore 29 buset luar biasa nih pertanyaannya udah serius nih oh ini serius banget ini cara jadi ayah yang baik caranya gimana Mang nah ini serius ini ini serius ini serius ini serius yang ini berarti serius ini kalau bercanda berpengaruh ke masa depan hara loh jauh banget ini cara jadi ayah yang baik adalah menjadi ayah yang bertanggung jawab sih bertanggung jawab betul itu sih menurut saya ya karena kalau jawabannya panjang-panjang saya juga bingung anak saya masih kecil soalnya betul-betul kecuali anak saya udah 17 nih lagi-lagi tim kreatifnya kurang iya sih bener sih masih kecil untuk sementara kata-kata tanggung jawab udah cukup mewakili saya setuju dengan itu ya tapi maaf ini rada ganggu gue denger suara cekikikan tuh ya mungkin sedang video call hahaha gak tau ya gak tau tadi tuh saya langsung ke sana gak apa-apa lah lanjut-lanjut nah ini pertanyaan ini terakhir gak nih kok banyak banget ya saya liat nih ada lagi Astagfirullah dari ahm eh salah ada ahm ya Bang Fajar seriusan nanya ini serius lagi ya berarti proses hidup yang dulu sama yang sekarang dan juga momen paling berkesan dalam hidup entah senang atau duka maksudnya ini gimana nih nanyanya yang paling berkesan maksudnya yang paling berkesan ya terserah lo itu mau kenapa nanya proses hidup kalau nggak pas senangnya apa pas dukanya apa ya mungkin lebih ke momen berkesan aja lah ya dalam hidup dalam hidup ya salah jawabannya waktu susah sih waktu susah iya waktu susah terus kita bisa pernah susah tadi ah pernah susah semua orang pernah maksudnya hahaha hahaha nah ini udah mulai serius iya maksudnya hahaha tapi gue juga serius nanya sebenernya oh pernah susah susahnya susah ini apa finansial atau susah dalam keadaan finansial finansial iya jadi maksudnya ini ini true story ya hmm jadikan dulu gue kuliah mesir enggak bukan ini yang bener hahaha hahaha gue tuh udah capek buat mas mesir sakit banget hahaha hahaha aduh gue udah nahan sorry 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 gue udah capek buat coba jadi jadi waktu pertama kali nge-youtube tuh awal kan karena kuliah ya kuliah film terus mulai nge-youtube nah di tengah-tengah itu semester 4 lah bokap tuh kena hmm terus harus masuk ke penjara hmm nah gue tuh berpikir kalo misalkan waktu itu sebelum dia masuk penjara tuh gue masih ada sisa uang buat bayar semester kuliah berarti iya posisinya lagi was buat naik ke semester 5 hmm gue mikir ini kalo uang ini gue pake buat bayar kuliah nanti yang bakal bayarin kuliah gue selanjutnya siapa betul belum pasti soalnya belum pasti kan soalnya sedangkan gue udah tau fondisnya berapa lama ininya berapa lama lah hmm udah hopeless lah gitu iya iya akhirnya dari situ hmm gue mikir gimana caranya kalo misalkan dalam satu tahun ke depan tuh gue udah punya penghasilan lah gak harus mengadalkan orang tua lagi khususnya ibu ya hmm ya udah akhirnya uang semester 4 itu tanpa gue koordinasiin sama orang tua gue cabut kuliah bikin PC bikin PC oh iya oh itu awal karir lu nge-youtube justru awal karir nge-youtube karena keadaan karena keadaan jadi bukan karena ah gue mau nge-youtube biar ini biar ini jadi gue ngeliat potensi kayaknya youtuber-youtuber bisa nih nyari bitnya begini begini hal-hal yang muda kan iya iya gue tuh gak pengen kerja di kantor kerja sama orang nah gak pengen karena udah ada basic dari kuliah bisa ngedit ngerti kamera ngerti audio dan lain-lain ya udah akhirnya modal nekat modal nekat pada saat ini modal nekat ya cukup nekat sih jatuhnya modal nekat namanya taruhan itu kan kayak judul iya gambling iya gambling dan kebetulan pada saat itu tuh masih ada sisa kos setahun lagi bikin PC di kosan itu udah hidup seadanya setahun berarti ini gambling lu nih setahun gambling istri saya saksinya pokoknya tuh makan nih sore itu misalnya lagi pengen makan enak ayam itu dibagi dua emang oh dulu berarti udah nikah belum belum dia tuh dari awal udah lama banget dia oh pacarannya berarti lama ini sama istri lama 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 banget oke oke lanjut karena emang saya setia orangnya ketahuan larinya betul 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 iya dari situ oh iya nunggu jeda dulu apa lanjut lanjut dulu aja oh iya yaudah nah dari situ akhirnya yaudah karena mau gak mau kan harus apa ya istilahnya gimana caranya uang sisa itu tuh cukup nih buat ngerinti satu tahun kedepan setahun tuh itu boleh tau gak berapa besaran ya waktu itu sisa duit setelah bikin PC di masih ada duit itu 15 juta lumayan besar lumayan 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 tapi setahun kan lu ngurus internet ngurus tapi kawasannya udah dibayar setahun kan udah dibayar iya udah dibayar pak tadi jadi membuat makan dan keperluan konten mungkin ya jadi dari masa jaya bokap berada langsung jrok ilang semua itu ya jrok sisa semua cuman ini doang gitu ya kan iya uang ini doang nih gimana ya caranya kalo kuliah gak mungkin dong gak mungkin udah maksudnya itu udah udah hal yang gak akan gak pasti gitu belum nunggu lulus enggaknya belum nanti nyari kerja nganggur dulu ya gak gimana kalo misalkan dipake waktunya buat ngerintis karir oke youtube yang dimana pada saat itu tahun-tahunnya memang lagi jaya-jayanya iya khususnya gaming momennya tuh pas banget pas banget nah awalnya saya gaming kan terus ini true story ya saya ngeliat Mang Okto sama Igoi bikin ome tv oh dulu iya ome gua dulu anaknya kan ikut pasar banget dulu dulu terinspirasi lah terinspirasi lah dari okto dan gogogo itu oh ini fun fact gue baru tau justru oke nya menarik nih dia pacot lagi denger sesuatu orang lagi kisah kisah lagi cerita akhirnya dari situ oh cobalah bikin ome dan kebetulan kan saya juga memang punya skill mulut yang manis ya hahaha agak sedikit buaya-buaya gimana licin gitu ya memang kalo itu yaudah dipake lah di ome terus selang sebulan dua bulan 200.000 subscriber oh iya itu tuh ibaratnya langsung buak meledak domain iya iya gua tuh tau pada saat sebulan atau berapa bulan setelah bikin visi itu jaraknya berarti 6 bulan oh soalnya awal-awal kan dia tuh munculnya di upi dulu iya main 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 aja belum streaming belum bikin youtube juga kan iya pasar lah iya game-game Arab pada saat itu kan apa patokannya Arab kan lagi naik makan jadi yaudah nyebur ke kolam orang emang ternyata gak disitu kan udah nyoba berbagai macam game stuck tuh 6 bulan tuh yang nonton 800 800 500 kadang juga itu nonton nonton sendiri ya iya itu masalahnya 800 yang nonton sendiri kita 400 pak iya itu pengalaman kita serius serius itu essence-nya bisa 0,016 pak saya inget lah itu itu 400 pium 0,016 saya liat wih uang nih mau gak mau harus bertahan kan kalau gue pulang ke rumah gak mungkin nyokap jadinya tau kalau gue berhenti kuliah jadi gue keep silent selama setahun udah ada hasil karena yakin baru balik untungnya ada jalan di ome berarti ome udahlah kebangkitan lu bang awal-awal pertama kali mulai kebuka pintu spotlightnya disitu ome gue tau dia juga besarnya disana karena viral-viral konten lu itu jutaan padahal subscribernya masih kecil ya wajar waktu 1-2 bulan udah play button gitu makanya pas udah disitu udah mulai ngerasian essence wahlah amdulillah gitu jadi yang tadinya hidup udah gak ada harapan itu susah gitu ibaratnya itu pasti semangat mata pas udah ada satu dung lu meledak nih itu pas lu ngeliat konten pertama lu ome yang naik pasti wajar wajar akhirnya ternyata rezekinya disini bukan di gaming dan dia juga pintar pak manfaatin momentum itu pak kan momentum gak bisa datang iya betul dua kali ya jadi terus digas nah pada saat itu kan orang-orang main ome tv kayak mengokto sama igoy bukan di server lu kan saya melihat ada potensi nih sepertinya kalau ngobrol sama bule cewek-cewek cewek bule cantik pasti kalau bule iya kan orang kita kan ini banget kan sama bule iya betul-betul membangga-bangga kan banget kan dengan inggris yang terbatas oh berarti waktu itu pada saat lu ome sama bule inggris lu juga ang-anggong iya gak ngengong lumayan tapi lumayan dia bisa nyambung tapi nyambung iya udah bagus udah lumayan grammar nya gak jelas ya kan iya gak apa-apa lah grammar nya mending nyambung iya meledak 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 mulailah pas banget momen aplikasi-aplikasi streaming masuk oh sempet dia nyebur di facebook oh sempet di facebook awalnya ini nono live nono nono terus streamcraft nimo streamcraft juga bang masuk masuk dari situ ngebuka ngebuka jalan gitu kayak lain-lain sampe nimo juga nimo jaman kita atau bukan duluan dia di awal dulu justru oh duluan jamannya gamely start berarti 2018 oh udah ada nimo juga itu udah nimo dulu gamely juga tuh gamely sih yang mengubah hidup saya iya 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 awal awal wah sedap juga emang platform ya platform ya platform ya kalo ga ada platform rungkat kan tidak ada rumah ini iya 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 facebook facebook ini ada facebook nih hahaha oke itu sudah banyak sekali perbincangan kita baik yang ada serius ada banyak pecandaannya tapi banyak banyak pertanyaan sebenarnya di otak gue tuh karena kan ini tentang karir youtuber kayak kemaren Apit pasti gue pelangkap lo kan kalo dengerin karena memang gue pengen tau orang struggle dimana terus bang kita dimana ya tadi itu lumayan padat sih yang di akhir padat singkat padat jelas ya gue juga saya udah mikir kalau ini buat di akhir biar di awal-awal kayak kosong 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 oh ternyata daging gitu ya gitu biar peak viewsnya tuh di akhir tuh oh gitu jadi tahan sampe akhir gitu nah berarti biar brand masuk di akhir juga masih oke gitu nah itu jadi saya udah pikirin dari akhir respect 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 oke pertanyaan terakhir gi bacakan gi pertanyaan terakhir nih buat lu bang japrut ya japrut oh boleh satu kata untuk istri dan anak tercinta satu kata satu kata aja boleh lebih rezeki tepuk tangan gokil gokil ya ini dia FK Fajar dengan segala berjuta-juta gimmick dan realita yang kalian sudah dengar ya yang host juga bingung ini di belakang layar pajak yang bakal saya tanya ini nanti kita akan nongkrong 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 Fajar yang tadi tapi ini saya pertama kali loh podcast oh iya diundang orang sebelumnya banyak yang ngundang nah itu pas saya iya iya makasih juga ini untuk podcast pertama kalinya yang di luar oh iya iya di luar oh iya itu gimmick 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 gak ada gak ada makasih banyak buat FK Fajar sukses buat unexplain dan plan-plan ke depannya nanti ya semoga kontainnya makin lancar makin konsisten kalau upload kalau upload nanti kalau udah ada brand yang masuk terus ngobrol-ngobrolnya jalan kalau memang udah mentok banget gak ada bintang tamu bisa undang kita oh iya bener kan kata mau bikin podcast kita yang diundang lagi setelah nanti kita tanya itu akan ada kelanjutnya di mitos atau fakta mitos atau fakta berarti nanti kita bakal bahas lagi disana jalan kan jalan kan tahu betul betul apalagi kalau diundang dia kan ketemu kita sama si Joel si Mbak nah gua pengen lihat mungkin makin nanti makin mendalami saya akan pertemukan gap kalau bisa langsung ada barangnya iya kalau bisa sekalian makan ya gua pengen lihat aja kita bukan muka walaupun di luar layar gitu oh iya bener paling ada ih loh iya ya itu dia terima kasih sama-sama makasih sudah hadir dan jangan lupa juga kalian yang nonton-nonton jangan lupa follow instagram subscribe youtubenya khususnya follow unexplainnya juga ya beli jangan di follow follow dulu follow dulu disitu kan bisa tahu intinya beli aja gua mau beli jingin jangan langsung beli aja ga usah follow beli aja unexplain betul sama kayak percuma subscribe doang nonton kemana bang saat itu 2 juta betul kenceng banget betul sorry maaf maaf terima kasih jangan lupa kalau kalian suka dengan konten kita dengan segmen-segmen ini jangan lupa di like di subscribe juga follow social media kita komentar di bawah kira-kira ngundang siapa aja asal jangan baca press ya agak susah ya mungkin disitu aja ketimbang kepanjangan ini apa ini anis ganjar prabobo oke gitu aja mungkin terima kasih bye bye terima kasih 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 terima kasih